Jangan lagi kejar target omset, jika Assalamualaikum Wr Wb, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan Berhenti untuk mengejar target omset Nah, tetapi disini ada hal yang saya garis bawahi Nah, tentu saja banyak sekali orang Ataupun Anda seorang pengusaha, pebisnis Jualan ingin omsetnya naik Setiap bulan itu ingin omsetnya naik, 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 dan naik Tidak mau kan omset Anda turun Yang itu berdampak pada penghasilan Anda juga turun Nah, gini Ketika Anda mengejar target Target omset, target penjualan Kira-kira apa yang terbersih di dalam benak Anda Pikiran Anda, batin Anda Rasanya berat ya kan Nah, karena disini Anda Pertama adalah, kenapa berat? Anda menggunakan kata-kata mengejar Mengejar itu kan sesuatu yang Belum ada Sesuatu yang seolah itu Yang kita kejar Lari Ya, atau yang kita kejar itu jauh sekali Sehingga kata mengejar itu Anda akan merasa kelahan Karena Anda terus berlari, berlari, berlari Ya Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Batin Anda Itu sejuknya Tidak lagi mengejar Tidak lagi bergerak untuk Mendapatkan Apa yang Anda inginkan Tetapi Batin Anda perlu diam Artinya apa? Gini Ini terkait dengan Keberserahan Kepasrahan dan juga Ketiadaan Kemelekatan Maksudnya gini Oke, secara lahir ya Anda berusaha Anda Punya Rencana Oke, hari ini saya iklan Misalnya Hari ini saya bikin konten Misalnya Hari ini sebar brosur Misalnya Hari ini saya Prospek Klien Misalnya Hari ini saya Mau Apa namanya Broadcast WA Misalnya Begitu Ya Secara lahir ya Oke, Anda lakukan itu Kerjakan Sebisa yang Anda Tahu Sebatas Yang Anda Kuasa Yang Anda Pahami Nah Secara lahir ya Anda Itu memang Bergerak Ya kan Secara lahir ya Anda perlu action Secara lahir ya Anda perlu Menuju Apa yang Ingin Anda Targetkan Tadi Ya Anda ingin Omset sekian Oke, Anda secara lahir ya Melakukan Hal-hal yang perlu Anda kerjakan Namun secara batin Nah, ini nih Kebanyakan Kesalahan orang Secara batin Mereka juga ngejar Maksudnya Maksudnya gimana Kok belum ada yang Closing ya Kok belum ada yang Beli ya Kok ada yang Belum ada yang Datang ke toko saya Artinya Disitu Batin Anda Bergerak Padahal Tadi sudah Saya sampaikan bahwa Batin Anda Perlu diam Jiwa Anda Perlu tenang Ini memang Sesuatu hal Yang paradoks Di satu sisi Secara lahir ya Anda bergerak Mengejar Di sisi lain Batin Anda Harus tenang Nah, tentu saja Ini tidak mudah Tapi Ini perlu Anda Lakukan Tujuannya apa Tujuannya adalah Jika Nanti apa yang Anda harapkan itu Kurang sesuai Dengan hasil Atau tidak sesuai Dengan hasilnya Batin Anda Sudah tenang Maka Anda Tidak terlalu kecewa Itu yang pertama Yang kedua adalah Ini terkait dengan Vibrasi Terkait dengan Getaran rasa Anda Jika Anda tenang Ya Maka Ketenangan Jiwa dan ketenangan Batin Anda Itulah Sebuah energi besar Untuk Menuju Pencapaian Anda Nah, ini yang Tidak banyak orang Pahami Kebanyakan orang Ketika Secara lahir ya Oke, bergerak Mengejar Secara batin Juga ngejar Sehingga Batinnya kemerungsung Hatinya Tidak bisa Diam Tidak bisa Tenang Pikirannya Ruat Sumpah Gara-gara tadi Ya Sama-sama ngejarnya Sama-sama bergeraknya Seharusnya Ya Perlu Lahiriah Oke jalan Ya Batinnya juga jalan Batinnya dalam Artian adalah Jalannya Menciptakan ketenangan batin Tadi Anda perlu Sejenak Mengheningkan diri Anda Ketika Anda Sudah menciptakan itu Oh Insyaallah nih ya Target penjualan Anda Bisa tercapai Bahkan bisa Melebih ekspertasi Nah Memang Di sisi lain Ada orang yang Ngejar Secara lahiriah Ngejar secara batin Bisa dapat Targetnya Tetapi Coba deh Perhatikan Capeknya luar biasa Berbeda dengan yang pertama Konsep pertama Tadi yang saya sampaikan Lahiriah bergerak Tapi batinnya Diam Batinnya adalah Menciptakan ketenangan Batinnya itu Sibuk dengan Kebersyukuran Batinnya itu Sibuk dengan Mendoakan kebaikan Buat orang lain Batinnya itu Sibuk Dengan Menciptakan Kehendingan Di dalam diri Sehingga Dia bisa Mengendalikan diri Bisa mengendalikan Emosi Bisa mengendalikan Pikiran Bisa mengendalikan Dirinya Alhasil Orang-orang Yang bisa Mengendalikan Inilah Itu Bisa Mewujudkan Atau Memanifestasikan Dari apa yang Diinginkan Termasuk juga Mencapai Target Omset Yang Diharapkan Saya rasa Itu sahabat Yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan Semoga bermanfaat Dan bisa Anda Pahami Jika belum Bisa Anda Pahami Silahkan Ulangi lagi Video ini Sampai Anda Benar-benar Paham Saya salam Terima kasih Dan salam Perlima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh